PEMBICARA 1 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 Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. 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 Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Manusia tidak lagi mengandalkan dunia ini Harapannya adalah manusia segera mengandalkan kesuatan Tuhan Tetapi Kenyataannya berbeda Dengan situasi dunia yang akan ditanduskan setanus-tanusnya Tidak bisa lagi diharapkan Sebaliknya manusia akhir jaman Di akhir jaman Akan semakin jahat Yang menjadi harapan Tuhan adalah keadaan dunia yang semakin susah Manusia hidup mengandalkan Tuhan Berbalik dari jalan yang salah Kepada jalan yang benar Yang awalnya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan Dengan keadaan yang susah Tuhan harapkan mereka menjadi percaya Yesus Tapi manusia justru sebaliknya Semakin susah dunia Semakin jahat manusia Bukannya lagi mengandalkan Tuhan Tetapi mengandalkan berebut Dengan sisa-sisa dari apa yang ada di dunia ini Dengan saling sikut dan tidak lagi memperhatikan agama Tidak lagi memperhatikan kuasa ibadat Yang celakanya adalah Di dalam dunia yang semakin susah ini Ini ada umat Tuhan ada orang percaya Juga terlebih Dan dengan rusuk Ikut-ikutan galau Ikut-ikutan tidak percaya Ikut-ikutan menjadi ragu Ikut-ikutan menjadi tawar hati Ikut-ikutan menjadi jahat Semakin dunia susah Semakin lahan untuk diorah Semakin manusia berebut Tidak lagi percaya kepada Pemeliharaan janji Tuhan Tidak lagi percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan Ketika dunia ini ditanduskan Apapun akan dibuat Menjadi tandus Dan iblis ada turut bekerja di dalamnya juga Untuk apa? Untuk membelokan arah pandangan Orang percaya Tidak lagi mengarahkan fokus kepada apa yang Tuhan katakan Tetapi fokus kepada kesulitan dunia Yang semakin sulit, susah Dan iblis coba berkata-kata Coba mempengaruhi kepada pikiran hati manusia Untuk bertindak sendiri Seperti apa yang dia lihat Dan apa yang dia mau Bukan lagi Melihat apa yang Tuhan lihat Dan apa yang Tuhan mau Bersamaan dengan Tuhan Yesus menyiapkan tempat Seharusnya Setiap orang percaya Yesus Menyiapkan diri Untuk fokus kepada Apa yang dijanjikan Tuhan Walaupun dunia ini sedang Dibuat Tuhan setandus-tandusnya Dengan harapan manusia bertobat Dan kita yang sudah bertobat Akan tetap hidup di dalam pertobatan Dan tetap pegang janji Tuhan Walaupun dunia ditanduskan setandus-tandusnya Seperti hidup di padang guru Padang belantara Orang yang percaya Kepada pemeliharaan Janji Tuhan Tuhan akan buat Jalan Di padang belantara Aliran air Di padang guru Orang yang fokus kepada Tuhan Walaupun Tuhan sedang menanduskan dunia ini Bumi ini setandus-tandusnya Dengan Tuhan kasih cara Untuk menghadapi Dunia bumi yang Sedang menuju Ketandusannya Tuhan memberikan cara Untuk mengatasi Situasi seperti itu Yaitu ketika Yesus ingat Di taman Gertemani Apa yang dia sampaikan Kepada murid-muridnya Berdoalah Kamu Dan berjaga-jagalah Supaya kamu Jangan Jatuh Ini adalah Peringatan Ini adalah Cara Untuk mengatasi Situasi Bumi Yang akan Ditanduskan Berdoa Berjaga-jaga Berdoa adalah Melibatkan Tuhan Melibatkan Tuhan Dalam kehidupan Kita Berjaga-jaga Berjaga-jaga Dengan apa Berjaga-jaga Jangan sampai Keluar dari Apa yang Ferman Tuhan Dilar Walaupun Situasi Tidak Memungkinkan Tuhan Tuhan Kasih Cara Untuk Perhatasi Permasalahan Bumi Yang semakin Rusak Dunia Yang semakin Rusak Semakin Tidak Bisa Diharapkan Jangan Fokus Kepada Padanggurun Tandus Fokuslah Tetap Kepada Apa yang Tuhan Katakan Yaitu Dengan Berjaga-jaga Jangan Jatuh Dalam Pencobaan Adalah Jangan Berbuat Dosa Walaupun Situasi Yang tidak Memungkinkan Jangan Dibuat Alasan Untuk Melanggar Firman Tuhan Jangan Cari Alasan Untuk Membenarkan Apa yang Kita Lakukan Ini Adalah Manusia Tuhan 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 Kasih Cara Untuk Mengatasi Pencobaan Dengan Berdoa Dan Berjaga-jaga Berjaga-jaga Ini Artinya Tetap Pegang Ferman Tuhan Jangan Buat Diri Kita Menjadi Dosa Karena Situasi Walaupun Begitu Susah Tuhan Sudah Buktikan Pemeliharaannya Kepada Orang-orang Yang Tetap Mendengarkan Ferman Tuhan Dan Melakukannya Libatkan Tuhan Kenapa Harus Melibatkan Tuhan Karena Tidak Ada Yang Tidak Bisa Tuhan Lakukan Ya Dunia Ini Semakin Tandus Menuju Kepada Kehancuran Itu Memang Dibuat Tuhan Supaya Dunia Ini Tidak Bisa Lagi Diharapkan Oleh Manusia Termasuk Manusia Di Dalamnya Adalah Orang-orang Umat Tebusan Tuhan Yesus Yang Adalah Orang Percaya Yesus Sebagai Tuhan Di Dalam Kesusahan Ini Tidak Bisa Tidak Bisa Di Diubah Ketetapan Ini Tentang Keadaan Akhir Jaman Memang Tuhan Buat Bumi Ini Ditanduskan Setandus Tandusnya Tidak Ada Pilihan Ayat Yang Kedua Bisa Disampilkan Maka Seperti Nasib Rakyat Demikianlah Nasib Timah Seperti Nasib Hamba Laki-laki Demikianlah Nasib Tuhannya Seperti Nasib Hamba Perempuan Demikianlah Nasib Nyonya Seperti Nasib Pembeli Demikianlah Nasib Nasib Penjual Seperti Nasib Peminjam Demikianlah Nasib Yang Meminjamkan Seperti Nasib Orang Yang Berhutang Demikianlah Orang Yang Berhutang Hari Ini Sedang Terjadi Dan Kita Melihat Kebangkrutan Kebangkrutan Nasib Nasib Pekerja Di PHK Karena Perusahaannya Bangkrut Benernya Orang yang Biasa Pinjam Uang Kita Meminjamkan Berhenti Kenapa Karena Ada Hadung Hepek Nggak Nggak ada CN Nggak ada Lagi Untuk Dipinjamkan Modalnya Pun Habis Kemarin Saya Ke Bandung Sedara Ya Ya Sudah Sekian Lama Juga Ada Sesuatu Keperluan Beli Barang Pergi Masuk Mal Ini Tutup Ini Tutup Ini Tutup Apa Terjadi Sedara Di Jalan Hayani Ini Kita Tahu Ada Itu Barang Siapa Yang Mungkin Ada Yang Punya Punya Uang Juga Ada Sesuatu Demamu Ada Kemarin Tulisan Dijual Baru Aja Dimuka Ada Sesuatu Membangun Gedung Belum Jadi Sudah Mau Dijual Juga Jadi Ada Belum Bagaimana Nasib Rakyat Demikianlah Nasib Imam Pemimpin Kita Lihat Sekarang Sedang Terjadinya Apa Artinya Artinya Bahwa Dunia Ini Kita Hidup Di Dalam Akhir Jaman Yang Sudah Tidak Lama Lagi Yesus Akan Datang Itu Sebabnya Yesus Sedang Menyediakan Tempat Mari Kita Menyiapkan Diri Ketika Tuhan Datang Dia Menyediakan Tempat Begitu Banyak Begitu Banyak Tempat Yang Harus Dia Sediakan Tetapi Di Waktu Yang Sama Tuhan Juga Ragukan Keadaan Anak Anak Tuhan Kalau Tidak Dipersingkat Waktunya Firmat Tuhan Bila Entah Aku Menjumpai Iman Tiga Pada Saat Itu Kenapa Sampai Seperti Itu Apakah Tuhan Ragu Tuhan Ragu Bukan Tuhan Sesuatu Perangguan Yang Tuhan Meragukan Umat Tebusannya Bisa Enggak Setia Dalam Menghadapi Kesusahan Di Satu Sisi Tuhan Berikan Kuasa Kepada Umat Tebusan Di Sisi Lain Umat Tuhan Umat Tebusan Tuhan Memiliki Kuasa Untuk Mengubah Tetapi Dia Tidak Pernah Pergunakan Kuasa Itu Firmat Tuhan Jangan Khawatir Sementara Umat Tebusan Tuhan Yang Diberikan Kuasa Untuk Tidak Khawatir Dia Khawatir Dimana Tuhan Berjaga Jagalah Dan Berdoa Sementara Umat Tuhan Tidak Berdoa Dan Tidak Berjaga Jangan Di Satu Sisi Tuhan Berdoa Kuatkan Hatimu Tegukan Hatimu Disininya Memri Memri Tuhan Berdoa Sungguh Sungguh Berdoa Sementara